Intro Angka kematian karena COVID-19 di Indonesia masih terbilang tinggi. Gendati secara umum, tren penanganan COVID-19 di Indonesia semakin menunjukkan indikator terus membaik. Data Kementerian Kesehatan sampai 8 September 2021 menunjukkan total angka kematian sebanyak 137.782 dengan angka kematian tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan angka kematian terendah Provinsi Maluku. Masih tingginya angka kematian COVID-19 karena capaian vaksinasi COVID-19 masih di bawah 40%. Sampai saat ini pencapaian vaksinasi nasional dosis 1 baru mencapai 69.778.403 dosis atau 33,50%. Sementara vaksinasi dosis 2 baru sebanyak 39.970.679 dosis atau 19,19% dari sasaran vaksinasi 208 juta jiwa. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbu Buwono mengatakan vaksinasi sangat penting bukan hanya untuk menekan penularan COVID-19 tapi juga untuk mencegah kematian. Menurutnya dari data yang ada menunjukkan dari 139.861 pasien COVID-19 yang meninggal 94% diantaranya belum divaksin. Program vaksinasi ini menjadi sangat penting karena kita lihat bahwa data yang kita kumpulkan angka kematian yang ada di rumah sakit 94% adalah mereka yang belum tervaksinasi. Jadi akhirnya kegiatan vaksinasi ini menjadi salah satu gerakan yang penting untuk menjamin bahwa angka kematian akan menurun pada mereka yang terkena COVID-19. Tingginya angka kematian akibat COVID-19 di sejumlah negara termasuk di Indonesia masih menjadi perhatian badan kesehatan dunia. Untuk itu WHO menegaskan vaksin COVID-19 sangat penting karena dapat mengurangi resiko terinfeksi dan keparahan virus corona. Bahkan kematian ketika terinfeksi virus tersebut. Vaksin juga meningkatkan komunitas yang terlindungi dan mencegah virus COVID-19 bereplikasi dan mutasi. Tim meliputan berita satu. Angka kematian COVID-19 di Indonesia masih tergolong tinggi karena 94% pasien COVID yang meninggal belum mendapat vaksinasi. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya vaksinasi untuk mencegah infeksi COVID-19 dan akibat fatal kematian. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Kabit Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Berjain TNI, Purnawirawan Alexander Ginting. Selamat sore, Dr. Alex. Selamat sore, salam sehat. Iya, sehat selalu untuk dokter juga. Dok, ini kita akan bahas data yang dirilis oleh Omenkes, begitu ya, bahwa 94% kasus kematian COVID-19 di Indonesia itu ternyata belum divaksinasi. Ini makin menegaskan betapa pentingnya vaksinasi. Sebaliknya, jika tidak divaksin, itu tingkat atau potensi kematian makin tinggi. Begitu ya, dok? Ya, jadi vaksinasi itu adalah salah satu mekanisme untuk bisa meningkatkan proteksi kepada orang-orang yang belum mempunyai kekebalan terhadap virus yang gimana dalam hal ini, SARS-CoV-19. Dan virus ini adalah virus yang baru sehingga manusia belum mempunyai proteksi terhadap virus tersebut. Sehingga memang vaksin adalah salah satu solusi untuk bisa meningkatkan proteksi dan imunitas. Tapi bukan berarti jaminan juga kalau dia sudah divaksinasi, dia tidak terinfeksi. Ini juga harus perlu diingat, karena untuk melindungi dirinya yang paling penting itu adalah bagaimana tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan yang berikut juga perburukan di samping memang dia tidak vaksin, faktor comorbid juga ini sangat berpengaruh. Dimana dalam studinya CDC menyatakan bahwa ada 9 comorbid yang cukup banyak berpotensi untuk terjadinya perburukan. Termasuk hipertensi, diabetes, gagal ginjal, dan penyakit asma kronis, demikian juga obesitas, ini sangat berpengaruh. Jadi oleh karena itu perburukan-perburukan ini tidak semata-mata oleh karena faktor belum ada imunitas, tetapi perjalanan penyakit ini bisa dipengaruhi oleh karena adanya comorbid. Dan kemudian yang terakhir adalah mungkin ini juga dipengaruhi oleh karena telatnya untuk melakukan penata laksanaan klinis. Sehingga kalau kita lihat banyak yang antri di UBD ataupun masuk ke ICU sekitar bulan 7, bulan Agustus yang lalu, dan berakibatkan kematian, ini juga faktor adanya ketelatan di dalam memasuki rumah sakit. Oleh karena itu memang kita tetap menghancurkan bagi mereka yang positif, kejala ringan, itu segera untuk dilakukan pendampingan. Dan yang terbaik saat ini adalah isoter. Jadi walaupun kita sudah divaksinasi dan kemudian kita sakit, tetap saja bukan menjadi alasan harus tetap tinggal di rumah, tetap tidak hanya bisa ke isoter ataupun ke rumah sakit. Oke, dok mungkin juga bisa dijelaskan secara medis begitu ya, apabila seseorang yang sudah vaksinasi lengkap dengan seseorang yang belum vaksinasi terpapar COVID-19, apakah betul katanya kalau misalnya yang sudah vaksinasi itu bisa mengurangi tingkat keparahan sampai 50 persen? Ya, kalau kita lihat studinya Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Palit Bankes terhadap 71.445 tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan dosis satu dan dosis kedua, itu mengakibatkan angka untuk masuk ke isunya lebih kecil. Demikian juga mortality-nya itu hanya 0,98 persen. Jadi artinya dari NAKES saja kita bandingkan dengan periode tahun 2020 itu baik morbiditas maupun juga mortalitas itu jauh turun. Kita bisa langsung saja dengan kaset mata kejadian di Kudus, di mana di Kudus ternyata ada lonjakan kasus dan NAKES-nya juga sakit, tapi karena kebetulan NAKES-nya sudah divaksinasi, maka angka kesakitan dan kematian NAKES-nya itu kecil sekali. Jadi artinya ini sudah dilaporkan oleh Palit Bankes melaporkan terkait dengan positivity dan juga keperburukan pada NAKES yang sudah divaksin dua kali itu jauh lebih kecil dibandingkan pada NAKES yang tahun 2020 yang belum divaksin. Ini salah satu bukti ilmiah yang bisa disampaikan. Demikian juga dari berbagai penelitian yang dilaporkan di Lancet dan New Journal of England Magazine yang mengatakan kalau dia sudah divaksinasi untuk dia masuk ke dalam critical illness itu bisa jauh lebih kecil persentasenya kecuali memang ada faktor comorbid yang memang tidak terkenali. Oke, dok kita tahu bahwa tren penambahan kasus ini kan sudah mulai melandai di Indonesia secara seluruhan begitu dan kemudian angka kesembuhan juga bagus sekali tapi kemudian tingkat kematian ini masih cukup tinggi kalau kita lihat data kemarin saja itu kan 626 kasus kematian itu paling tinggi dalam 6 hari terakhir. Apakah salah satu faktornya adalah tingkat vaksinasi yang masih kurang? Jadi, kalau kita lihat angka kematian itu banyak didominasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jogja. Dan kemudian yang kedua bahwa laporan kematian yang 600 orang per hari itu bukan berarti yang dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Sebagian data itu juga adalah data yang terpending oleh karena sistem ataupun juga oleh karena penyaluran data sehingga itu terakumulasi. Tapi yang jelas bahwa memang angka kematian kita antara 500 sampai 600 dan kemudian angka kasus kelarinya itu antara 8 sampai 10 ribu dan ini memang masih cukup tinggi. Dan beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini memang di samping vaksinasi juga sangat berperan. Yang kedua adalah bagaimana supaya kluster keluarga ini bisa ditekan. dan kemudian salah satu cara penekanan itu adalah bagi mereka yang sakit kita harus tarik ke isolasi terpusat khususnya bagi mereka yang di jalan ringan baik komorbititasnya yang terkontrol ataupun tidak kalau dia ringan lebih bagus dia di isolasi terpusat isoter namanya karena kalau dia isoman ini berpotensi untuk meneluarkan anggota keluarga sehingga akhirnya kita tidak akan selesai-selesai terus satu orang yang sakit apalagi kalau dia variannya adalah delta dia akan memberikan kecepatan penularan 6-8 kali terhadap orang yang di sekitarnya sehingga oleh karena itu bagi mereka yang memang sakit baik di desa maupun di keurahan sebaiknya ditarik ke isolasi sehingga pemerintah sampai saat ini tidak menutup isolasi walaupun terjadi pelandaian karena kita berharap isoman-isoman ini sebaiknya di isolasi karena dengan dilakukannya di isolasi kita tahu penurunan saturasi kita bisa mengendalikan komorbid kemudian ketiga pengobatan bisa lebih lengkap dan kemudian di isolter ada pendampingan tim medis sehingga perburukan itu bisa cepat diantisipasi kematian ini sering terjadi oleh karena tidak cepatnya antisipasi baik terhadap covid-nya sendiri maupun juga terhadap komorbidnya dua hal ini sebenarnya harus terus dikejar oleh satu memang sudah menjadi tanggung jawab kita sekarang sebagai anggota keluarga agar bila mana ada satu dua orang yang sakit kita harus dorong mereka ke isolter tentu ini melalui posko PPKM di desa dan di perurahan atau melalui Bapak RT dan Bapak RW oke jadi memang selain prokes 3M 3T-nya juga harus terus diperkuat ya dokter Alex ya nah ini terkait dengan vaksinasi kan banyak juga yang mengeluhkan soal distribusi vaksinnya yang masih belum merata bahkan secara umum Presiden Joko Widodo menunjuk ya atau melihat ada sembilan daerah yang apa namanya vaksinasi masih rendah Aceh, Sumatera Barat kemudian NTB Lampung, Kalimantan Selatan Maluku Utara Kalimantan Barat Sulawesi Tengah dan kemudian Papua itu sembilan daerah yang disorot oleh Presiden Joko Widodo artinya ada masalahkah ada masalah apa sebetulnya terkait dengan distribusi vaksin supaya yang masih belum merata ke seluruh Indonesia baik sebenarnya pemerintah sudah punya road map yang sangat baik sekali di dalam rangka untuk penyediaan vaksin dan kemudian jadwal vaksinasinya dan kemudian juga distribusinya dan kemudian kita lihat juga dari berbagai supply yang ada dengan berbagai latar belakang platform yang berbeda-beda tentu ini perlu disalurkan didistribusikan tepat sasaran dan juga tepat waktu dan juga tepat dalam sahal infrastrukturnya kenapa? karena seluruh vaksin mempunyai kebutuhan rantai dingin walaupun rantai dinginnya itu berbeda-beda ada yang hanya minus 10 ada yang sampai minus 50 dan tentu ini pemerintah harus bisa melihat Indonesia tidak hanya kota besar tapi Indonesia juga ada yang daerah terkecil dan juga ada yang berasal di pinggiran ataupun di pesisir jadi oleh karena itu ini yang harus memang diatur oleh pemerintah daerah baik itu di provinsi kaupaten kota agar mengatur seluruh sasaran tersebut bisa tercapai sesuai dengan waktu yang sudah diatur dan kemudian juga walaupun pelaksanannya adalah dinas kesehatan baik itu kaupaten kota ataupun pusat semas tetap harus mengajak elemen masyarakat karena itu organisasi kemasyarakatan organisasi kebudayaan keagamaan harus bisa bersama-sama memang intinya adalah TNI Polri pemerintah pusat pemerintah daerah melalui dinas kesehatannya tetapi elemen-elemen masyarakat lain harus diajak sehingga sasaran ini bisa tercapai karena sasaran itu tidak seperti di Jawa di desa ataupun di kelurahan yang sudah terjangkau tapi masih banyak lagi desa-desa dan kelurahan yang memang tidak bisa terjangkau dengan benderaan ataupun dengan transportasi yang baik sehingga oleh karena itu memang perlu memang seluruh masyarakat untuk bisa terlibat termasuk pramuka termasuk pencipta alam termasuk organisasi kebudayaan LSM ini harus bersama-sama untuk bisa mensukseskan vaksinasi tersebut satu hal lagi yang perlu kita ingat juga Lansia dimana angka penyerapan Lansia ini juga rendah dari mana ini bisa kita lihat termasuk di kota ataupun di pedesaan ini juga menjadi tanggung jawab kita semua termasuk juga anak-anak dan termasuk mereka yang keluarga untuk mengajak orang tua Lansia dan mengantar mereka untuk bisa bersama-sama mengikuti di sentra vaksinasi dan kita ingat untuk vaksinasi ini ada dua kali dosis pertama dan dosis kedua dan itu harus kita konsisten dan harus punya komitmen untuk bisa kita laksanakan vaksinasi tersebut ya padahal kalau kita tahu sebetulnya kan sudah banyak juga program vaksinasi jemput bola program vaksinasi door to door untuk menjangkau daerah-daerah yang memang sulit untuk dijangkau tapi secara umum Anda melihat meskipun ada sosialisasi meskipun ada edukasi terkait pentingnya vaksinasi seperti apa sebetulnya tingkat kemauan atau keinginan masyarakat secara umum untuk mau divaksin ya jadi lain daerah lain tempat itu lain kulturnya jadi kalau kita memvaksinasi mereka yang daerah pesisir daerah nelayan tentu intervensinya berbeda mereka pagi-pagi hari sudah melaut dan mungkin baru pulang dua tiga hari kemudian sehingga bila marah kita datang ke desa nelayan bisa saja kita memvaksinasi istri ataupun ibu-ibu tetapi bapak-bapaknya masih melaut oleh karena itu memang perlu pendekatan secara spesifik terhadap desa-desa yang memang mempunyai kultur yang spesifik demikian juga misalnya kalau kita masuk ke dalam satu daerah desa memang orangnya semua bukan petani tetapi adalah yang berburu dan mengumpulkan hasil hutan tentu ini juga kalau kita misalnya datang ke satu desa tersebut dan mereka pencari rotan pencari kemenyan itu baru pulang dua hari tiga hari kemudian sehingga memang ini harus memang yang perlu dikoordinasikan demikian juga mereka yang misalnya di perkebunan nah di perkebunan juga tempatnya menyebar kebunnya luas apakah kebun kelapa sawit kebun karet ini juga harus memang koordinasi dengan unsur perkebunan tersebut mereka adalah karyawan perkebunan ataupun turuh perkebunan yang bekerjanya menderes karet itu jam 5 pagi jam 4 pagi demikian juga mereka yang kelapa sawit dan tentu ini harus memang pengorganisasiannya berdasarkan pekerjaannya budayanya yang harus memang kita atur demikian juga misalnya daerah-daerah sentra industri mungkin ini lebih gampang karena shift-shift kerjanya lebih mudah diatur sehingga untuk vaksinasi bisa lebih mudah dan bekerjasama kalau misalnya di daerah sentra industri tetapi kalau kita misalnya masuk ke pedalaman ini memang banyak yang harus misalnya kita lihat bagaimana kondisi sosiologinya budayanya dan demikian juga di dalam mereka bekerja dan ada beberapa memang menjadi buruk tani kendatipun dia berada di desa tersebut tetapi sepanjang dia bekerja sebagai buruk tani dia ada di tempat yang lain sehingga ini juga menjadi tantangan bagi setiap pimpinan di daerah oleh karena itu memang kalau kita baca di MN Dagri nomor 39 441 memang pengelolaan untuk kesediaan vaksin tersebut memang ada di tingkat gubernur walaupun memang pelaksananya adalah dinas kesehatan provinsi bersama dinas kesehatan kabupaten kota tetapi masing-masing kepala dinas ini bersama bupati bersama gubernur tentu akan bisa melihat daerahnya karena daerah itu ada yang bergunung-gunung ada yang lembah ada yang di daerah terpencil ada di daerah pesisir ada yang sebagai pelayan perkebunan jadi jangan kita melihat masyarakat Indonesia ini homogen seperti masyarakat di kota dan ini tentu yang tidak bisa yang harus bisa kita telusuri dan bagaimana kita bisa untuk sampai ke desana termasuk juga misalnya kalau kita mau melakukan vaksinasi ke pedalaman Banten dimana banyak disana desa-desa yang jauh dari kota dan kemudian mereka bisa datang ke kota kalau misalnya itu adalah hari pekan ataupun hari untuk jualan belanja disitulah mungkin kita melaksanakan vaksinasi jadi memang inilah keunikan-keunikan di setiap daerah di setiap budaya dimana kita harus bisa mengikuti iramanya sehingga dengan mengikuti irama tersebut kita akan tahu demikian juga dengan mereka yang yang bekerja misalnya sebagai supir truk driver ini kita lihat jasa marga sudah bikin semacam drive-thru di jalan tol ini juga kita sambut baik karena apa yang dikerjakan dengan melakukan sentra vaksinasi di pinggiran jalan raya itu memberikan kesempatan bagi mereka yang hilir mudik sepanjang jalan tol pantura itu untuk bisa mendapat vaksinasi jadi memang kita harus bikin banyak terobosan-terobosan yang penting setiap mereka yang mau divaksin itu pertama tidak boleh pilih-pilih apapun vaksinnya itu vaksin yang terbaik dan yang paling baik itu adalah bila jarum suntiknya sudah ada di lengan kita sepanjang jarum suntik itu belum ada di lengan kita itu belum baik jadi oleh karena itu kita sampaikan ke seluruh masyarakat tidak usah pilih-pilih kalau pilih-pilih itu ya di pusat pusat pasar ataupun di pusat perbelanjaan tetapi di sentral vaksinasi tidak perlu pilih-pilih dan kita laksanakan dan yang penting adalah setelah kita suntik pertama kita harus mengingat waktunya untuk suntik kedua dan kemudian kita kalau mempunyai handphone mempunyai gadget tentu kita mendownload aplikasi peduli lindungi ini yang harus kita kampanyakan kepada semua orang yang paling baik vaksin itu adalah bila jarum suntik itu sudah ada di lengan kita sepanjang itu belum ada di lengan kita berarti itu belum baik ya dok memang itu juga yang ingin saya tanyakan begitu ya kalau kita lihat sekarang kan ramai di masyarakat begitu kalau lihat dari persentasenya saja sudah jauh sekali kan memang paling banyak kan kita punya Sinovac 153 jutaan kemudian AstraZeneca 19,5 Moderna 8 juta Pfizer 2,75 Sinovac 8,25 nah justru orang banyak ngeburu yang paling sedikit ini justru ya Moderna dan kemudian Pfizer ini sesuatu yang kemudian sekarang terjadi juga di masyarakat padahal BPOM sudah menjaminkan bahwa semua vaksin yang memang digunakan untuk vaksinasi di Indonesia itu sudah baik dan layak begitu jadi yang penting kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa vaksin itu bukan ajimat vaksin itu bukan semacam obat yang kuat vaksin itu adalah untuk bisa memberikan perlindungan secara imunologi jadi dia akan memberikan proteksi kepada kita walaupun variasinya bermacam-macam ada yang 65% ada yang 80% ada yang 70% dan kemudian varian ini juga mempengaruhi dari insur proteksi tapi sepanjang itu di atas 60% kita gak perlu pilih-pilih dan kemudian kita juga gak perlu pilih-pilih karena ada GP karena ada efek samping jangan kita membandingkan yang satu orang dapat yang ini ada efek sampingnya maka saya menolak yang satu itu saya pilih yang B yang B yang C gara-gara efek samping jadi ini juga yang harus kita sampaikan ke masyarakat kita gak perlu pilih-pilih yang penting kita mendaftar registrasi bila saatnya kita sudah lolos untuk seleksi dilakukan penyuntikan yang terbaik itu adalah saat itu sudah disuntikkan ke lengan kita dan kemudian juga bahwa semua vaksin itu baik dan semua itu sudah lolos uji dari BPPOM dan kemudian itu sudah melewati uji klinis fase 3 tapi kenapa memang pemerintah menyiapkan berbagai platform itu kegunaannya adalah kalau dia semakin beraneka ragam tentu ini akan memberikan potensiasi secara kolektif terhadap imunitas warga yang ada di Republik ini akan lebih semakin baik jadi ini ini dasarnya tentu dalam hal ini kita harus bisa menyampaikan ini ke masyarakat kalaupun itu Sinovac ataupun Sinovac apakah itu AstraZeneca ataupun Pfizer semua itu baik dan yang paling baik adalah bila jarum suntik itu sudah ada di lengan kita baik terima kasih atas waktu dan juga informasinya Dr. Alexander Ginting sehat selalu untuk Anda terima kasih selamat sore ya dan Pemirsa COVID Today masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya tetaplah bersama kami Terima kasih